Dulu saya tiba-tiba ditelepon presiden itu ketemu di istana Bukur sendiri. Sendiri aja katanya. Emang biasanya nggak sendiri? Saya selalu ngajak teman. Sehingga ada saksi dari pembicaraan ketika kemudian itu disalah tafsirkan apa segala macam. Itu penting menurut saya dan itu jadi standar kita. Nah waktu itu presiden harus minta sendiri lalu dia bilang setelah ngobrol segala macam nih. Lalu dia bilang, Mas Hadian bisa nggak pakai jaket kulit lagi? Dia bilang begitu. Nah ini persoalan kita Pak Presiden yang saya bilang. Saya pernah beli batik, saya pernah beli jas dan dasi. Dan ketika saya ngaca, saya kecewa. Saya tidak menjadi terlebih tampan daripada sebelumnya dengan pakaian itu. Dan ternyata Hadian tidak tergantung pada dasi. Ya gimana sih bang ya? Abang nih misalnya lihat iklan dasi, iklan jas, iklan batik, iklan kemeja segala macam. Kita lihat ini keren. Lalu kita beli. Lalu kita pakai, kita ngaca dan kita kecewa gitu bang. Itu kan mukul ke dalam kan. Jadi saya sampaikan sama Pak Presiden. Lalu dia bilang, jadi maaf Pak Presiden, untuk hal ini saya tidak bisa penuhi permintaan Bapak. Lalu dia tawar lagi. Dia bilang gini, oke lah Mas Hadian pakai jaket, tapi jangan kulit ya. Saya bilang, nggak bisa Pak Presiden. Dan saya mau tanya ya, kalau Presiden undang itu ngajak makan nggak sih? 2011, saya ketemu Jokowi di Solo. Pagi-pagi jam 9 pagi, kita ngobrol bla-bla-bla soal tanah, soal apa segala macam, segala macam. Lalu kita pamitan. Lalu sekitar jam 11 dia telepon lagi. Eh, kita makan siang dulu dong sama-sama. Ya, wah makan siang nih. Kita yang tadinya sudah mau ke tempat makan, nggak jadi. Kita tunda. Yaudah, yaudah kita tunggu. Dan makan siangnya jam 4 sore. Dan saya bilang, kenapa ajakkan makan siang itu tidak mengembirakan, tapi menyakitkan. Karena kita harus, kita beli jam 12 salah. Iya. Dan jam 4 sore. Dan itu di, apa di, di kios. Nah ini, ini ketertarikan saya dulu sama dia ya. Di Satebejo. Di Solo itu. Dan ketika kita makan, dia bilang sama pengawalnya, pak ikut makan atau nggak perlu bolak-balik? Nguing, nguing, nguing gitu loh. Itu menyenangkan buat saya. Oh, ini keren nih. Simple, simple. Apa, dia tidak minta pengawalnya nunggu segala macam gitu loh. Bolak-balik kan kalau dia wali kota tuh, apa, ada forrider balik, apa, segala macam, ini tidak. Dan, apa, nggak rumit. Nah, saya bilang, kenapa saya milih dia? Ya, karena yang kayak begitu. Hal-hal kecil gitu loh. Hal-hal kecil. Sederhana, tapi saya pikir, oh, ini nggak jauh beda nih, gue sama dia nih. Gitu loh, saya kira. Kemestrinya kita mulai ya. Bang, sadar nggak sih bahwa dari cara kita berpakaian, parfum kita, perhiasan kita, itu saja bisa membuat jarak kita jauh atau dekat dengan rakyat. Kadang-kadang, kita wakil rakyat. Tapi kita buat jarak dengan parfum kita, kita buat jarak dengan mahalnya pakaian kita, kita buat jarak dengan perhiasan kita gitu loh. Apa, menurut saya sih nggak penting. Justru saya berpikir, orang nanya, lu beli pakaian di mana? Gede-bage. Apa itu? Ya, tempat pakaian bekas. Ini katanya mau dilarang, sedih juga sih kalau ditutup itu. Kenapa? Pertama di situ murah, terus kedua di situ, saya tidak mungkin menggunakan pakaian yang bisa saya temukan. Orang lain pakai pakaian yang sama. Kenapa orang cuma sebiji? Dan ketiga, saya bisa banyak diskusi dengan pedagang di sini tentang banyak hal. Dan itu menyenangkan. Nah, apa, pernah saya dikasih baju sama senior saya, menurut saya mahal. Dia bilang, ini keranian segala macam, segala macam. Dan saya sampai sekarang tidak pernah saya pakai. Sekali, waktu ke istana saya pakai itu. Kenapa? Saya takut dia bolong karena rokok. Dan saya, waduh sayang sekali gitu loh. Iya, iya. Nah. Nucinya juga nggak bisa sembarangan. Nucinya nggak bisa sembarangan. Kalau kita pakai celana mahal, kita nggak bisa duduk sembarangan. Kita akan lebih banyak, lebih membuang waktu lebih lama untuk mencari kursi yang pantas untuk celana itu. Gitu dibandingkan obrolannya. Itu mengganggu lah menurut saya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.